Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorialnya Nah, untuk caranya pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi CapCut Habis itu kalian klik lagi proyek baru Nah, disini kemudian kalian bisa masukkan 2 buah foto kalian Nah, disini aku menggunakan fotonya Kak Nakita Langsung aja kita bisa masukkan 1 buah fotonya dulu Lalu klik tambah Nah, setelah kalian klik tambah Kalian bisa geser aja menu yang ada di bagian bawah Pilih format dan pilih yang 9 banding 16 Lalu kalian klik aja fotonya Terus kalian zoom supaya sesuai dengan format Kalau udah kalian bisa klik animasi Pilih yang masuk dan pilih animasinya itu yang goyang secara horizontal Nah, dia tuh ada di bagian akhir gitu ya guys Kalau udah fullin durasinya Habis itu kalian bisa klik checklist dan kalian export videonya Nah, kemudian kalau udah kalian export Kalian bisa kembali atau kalian klik icon yang ada di pojok kiri atas Kemudian kalian bisa klik aja icon tambah yang ada di samping fotonya ini Lalu kalian bisa masukkan foto kedua kalian Dan kalian bisa klik tambah Nah, disini untuk foto pertama tadi yang ada animasi Kita bisa hapus dulu Habis itu disini kalian klik aja foto yang barusan kalian tambahkan Habis itu kalian zoom Supaya sesuai dengan format Kalau udah kalian bisa klik animasi Pilih yang masuk lagi Habis itu pilih goyang secara vertical Di sampingnya goyang secara horizontal tadi ya guys Kalau udah kalian bisa fullin durasinya Habis itu kalian bisa klik checklist dan kalian export videonya Nah, kalau udah kalian bisa klik aja selesai Habis itu kalian klik lagi proyek baru Nah, setelah kalian klik proyek baru Untuk langkah selanjutnya Kalian bisa masukkan video mentahan awalannya Yang kurang lebih itu seperti ini Ini udah ada lagunya juga ya guys Nah, disini kita bisa tandai aja Video mentahannya Habis itu untuk langkah selanjutnya Kalian juga tandai foto pertama yang kita export tadi Yang ada animasi goyang secara horizontal Lalu kalian juga bisa masukkan foto yang ada animasi goyang secara vertical ya guys Nah, jadi totalnya itu ada 3 Kalau udah kalian bisa klik aja tambah Lalu untuk langkah selanjutnya Lalu untuk langkah selanjutnya Kalian bisa klik bisukan audio clipnya dulu aja Nah, terus untuk langkah selanjutnya Disini kalian bisa Perkecil aja video mentahannya ini Perkecil durasinya Jadi 6.8s Nah, kalau udah disini Kalian bisa atur untuk durasi Sementara di bagian fotonya ini Nah, disini untuk foto pertama itu Kalian aturnya dari depan sini Jadi 2.3s Abis itu dari belakangnya sini Atau dari sebelah kanan Jadi 1.5s Lalu untuk bagian foto kedua Kalian atur dari depannya itu Jadi 2.3s lagi Lalu dari sebelah belakang Atau sebelah kanan Kalian atur jadi 1.0s Lalu foto kedua ini Kalian bisa salin sebanyak 11 kali Nah, untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali ke bagian foto pertama Yang ini Lalu disini di bagian foto pertama Kalian bisa salin Lalu salinannya Kalian letakkan Beri jarak 4 buah foto ya 1 2 3 4 Nah, disini Nah, kalian bisa lakuin Sampai akhir ya guys Yang penting diberi jarak 4 buah foto Nah, jadi totalnya itu ada 3 kali salinan Kalau udah disini untuk langkah selanjutnya Kita bisa atur untuk durasi keseluruhan fotonya Kita aturnya dari sebelah kanan disini ya Dari sini Nah, disini untuk foto pertama itu Kalian perbesar gitu Biar fotonya memanjang Nah, terus disini kita atur Foto pertama jadi 0.4s Lalu di bagian foto kedua itu Jadi 0.2s Nah, disini untuk foto ketiga Kalian atur Jadi 0.4s lagi Lalu untuk foto keempat Jadi 0.3s Untuk foto kelima Jadi 0.1s Lalu disini untuk foto keenam Sampai foto yang terakhir Aku bakal sertakan Durasinya Di samping video ini ya guys Jadi disini Aku bakal percepat aja Nah, kalau kalian udah atur Semua fotonya Untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali Ke bagian foto pertama lagi Nah, disini Kalau udah disini Kalian bisa kasih efek Kalian klik aja Efek yang ada di samping overlay Lalu pilih yang efek video Lalu disini Kalian geser aja Pilih yang pesta Lalu disini Kita pilih yang ombak Dia ada di bagian nomor 2 Yang ini Kalau udah Kalian bisa klik aja checklist Kemudian disini Untuk durasinya Kalian sesuaiin aja Dengan durasi foto pertama Nah, ini ya Terus disini Kalian bisa salin efeknya Lalu kalian Lompati 4 buah foto Seperti tadi Dengan 1 2 3 4 Nah, dia di bagian yang 2 2 3 4 Yang ini Nah, kalau kepanjangan Kalian bisa perkecil aja Durasinya Lalu kalian bisa salin lagi Terus kalian Selingi 4 buah foto Nah, kalian bisa lakuin Sampai yang terakhir ya guys Nah, untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali lagi Ke bagian foto pertama yang ini Dan disini kita bisa masukkan overlay Klik overlay Pilih tambahkan overlay Pilih yang stock video Dan pilih yang putih polos Lalu kalian bisa klik aja Tambah Nah, disini overlaynya Kalian perbesar Sampai menutupi bagian foto Lalu disini Kalian bisa kecilin dulu Durasinya Jadi 0.2s aja Terus kalian bisa klik gabungkan Pilih yang overlay Lalu kalian bisa klik checklist Pilih animasi Pilih yang keluar Dan pilih animasi yang nomor 3 Atau yang pudar keluar Lalu disini Kalian bisa salin aja Terus kalian letakkan Di setiap awalan foto Nah, kalau kepanjangan gini Kalian bisa perkecil aja Misalkan gini nih Mepet dia Dia agak diperkecil aja Sedikit Pokoknya kalian lakuin Sampai fotonya habis ya guys Nah, kalau kalian udah selesai Kasih overlay Kalian bisa kembali Ke bagian foto pertama lagi Nah, disini Kemudian kalian bisa Klik tambahkan overlay lagi Pilih yang background Biru yang ini Buat kalian yang mau Nanti aku bakal taruh juga Link downloadnya Di description box video ini ya guys Kalau udah Kalian bisa klik aja Tambah Terus kalian zoom Nah, kalau udah menutupi Menutupi bagian foto seperti ini Kalian bisa klik gabungkan Pilih yang filter Lalu kalian bisa klik checklist Nah, disini Untuk durasi overlay biru ini Kalian bisa panjangin Sampai fotonya habis Nah, kalau kepanjangan Kalian bisa Klik bagi Habis itu sisanya Kalian hapus Nah, kalau udah Kalian bisa kembali Ke bagian foto pertama lagi Nah, disini Kalian bisa tambahkan efek cermin Caranya kalian mulai dari Foto yang nomor 3 Yang ini Nah, kalian klik aja Foto nomor 3 Habis itu kalian Geser menu yang ada di bagian bawah Pilih edit Dan pilih yang cermin Lalu kalian bisa Selingin satu buah foto Nah, disini Foto ini Kalian udah selingin satu buah foto ya Lalu sampingnya ini Kalian klik Terus kalian geser lagi Pilih yang cermin Nah, ini kan udah termasuk Fotonya berbeda nih Yang ini Kalau berbeda Kita hitung lagi Satu Dua Nah, foto ketiga ini Kalian bisa kasih efek cermin Lalu Selingin satu buah foto Yang ini Kalian bisa kasih cermin Nah, ini kan udah beda nih Dari foto sebelahnya Tuh Jadi ini kita mulai Hitung baru lagi Satu Dua Nah, foto ketiganya ini Kalian kasih cermin Lalu kalian bisa Lakuin seperti itu ya guys Sampai foto yang terakhir Nah, udah Kalau udah Disini tinggal Kita masukkan musik Caranya kalian Kembali ke bagian awal Dan disini Kalian bisa Klik tambahkan audio Pilih di ekstrak Lalu kalian bisa Masukkan video Mentahan awal tadi Karena tadi tuh Udah ada lagunya Jadi kalian bisa Klik lagi Habis itu Kalian klik Import suara saja Nah, kurang lebih Hasilnya itu Seperti Oke, jadi tadi Aku coba play Ternyata dia kayak Nge-lag atau Lemot gitu Jadi disini Aku bakal simpan dulu Atau ekspor dulu Videonya ya guys Nanti aku bakal Coba play Di galeri HP aku Kalau udah disini Cara simpannya Kalian klik aja Icon yang ada Di pojokan atas Nah, kita tunggu Sampai selesai Nah, disini Aku bakal Coba play ya guys Nah, kurang lebih Seperti itu Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Untuk klik like Comment Dan juga subscribe Channel youtube aku ini Supaya channel ini Semakin berkembang Dan maju Dan terima kasih Untuk kalian yang sudah Menonton And see you next my video Bye 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 bye